Acara Praktikum ketiga, Film Anelida dari Mata Kulian Zoologia Fertebrata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nur Hayeni dari kelas Tadris Biologi C semester 3 IINC Nurjati Cirebon Di sini saya akan melaksanakan Praktikum tentang Film Anelida dari Mata Kulian Zoologia Fertebrata Tujuan Praktikum, yang pertama untuk mengetahui dan memahami karakteristik film Anelida Yang kedua untuk menempatkan spesies Anelida sesuai dengan kedudukan taksonominya Dan yang ketiga untuk memahami dan menganalisis habitat Anelida serta peranannya dalam kehidupan Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama wadah Yang kedua cutter Yang ketiga penggaris Yang keempat kardus Yang kelima cacing tanah Lumbricus Terestris Dan Ritah Hirudo Medicinalis Prosedur Kerja Yang pertama tempatkan hewan Anelida pada wadah Amati bagian morfologi dan lakukan pengukuran pada cacing tanah dan lintah Menggunakan panca indera penglihatan Yang kedua disempatkan hewan cacing tanah dan lintah pada wadah Lalu lakukan pembedahan secara melintang dan membujur Dan lihat anatomi menggunakan panca indera Yang ketiga dicatat hasil pengamatan Pengamatan morfologi Cacing tanah Lumbricus Terestris Pada cacing tanah terdapat peristomium, prostomium, klitelium, setae, segmen, dan anus Selanjutnya proses pengukuran Diukur cacing tanah menggunakan penggaris Panjang pada cacing 13 cm Dan banyak segmen pada cacing 160 cm Lebar cacing 1 cm Lebar kulitelium 1 cm Dan setae 161 Selanjutnya lintah Di rudo medicinalis Di rudo medicinalis Memiliki segmen Memiliki pengisap anterior mulut, klitelium, dan pengisap posterior Selanjutnya yaitu lintah memiliki segmen 60 cm Panjang lintah 6 cm Dan lebarnya 2,5 cm Dan lebarnya 2,5 cm Kliteliumnya 1 cm Pengamatan anatomi Proses pembedahan cacing tanah Terima kasih telah menonton! Dan menonton! Dan menonton! Dan menonton! Dan menonton! Dan menonton! selamat menikmati selamat menikmati pada cacing tanah memiliki mulut, otak, parin dan nepridium serta gizat selanjutnya proses pembedahan pada lintah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terdapat penghisap anterior, parin, otot radial, tembolok dan anus jadi kesimpulannya yang pertama, film Anelida memiliki tubuh yang bersegmen yang kedua, cacing tanah lambrikus terestris kelasnya klitelata ordo oligosaeta keluarga lumbrikidae genus lumrikus dan lintah kelasnya hirudinia, ordonya hirudinidae dan genus hirudo habitatnya di air, tempat lembab, daratan, dan peranan menguntungkan cacing tanah dapat menyuburkan tanah terima kasih, semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh